Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya, terima kasih yang sudah subscribe, like, komen, dan juga share Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan Dari materi-materi yang sebelumnya, dari video-video yang sebelumnya bermanfaat Kita semua Nah, disini saya akan membuat video materi Microsoft Excel Yang pertama, disitu ada memulai Microsoft Excel Kemudian mengenal elemen jendela Microsoft Excel Mengakhiri Microsoft Excel Mengatur lembar kolom Microsoft Excel Kita langsung saja Yang pertama, kita memulai Microsoft Excel Langkah-langkah memulai bekerja dengan Microsoft Excel sebagai berikut Yang pertama, aktifkan komputer terlebih dahulu Aktifkan atau nyalakan Kemudian tekan tombol start yang ada pada batang text bar Atau juga ada di atas Pojok kanan Atas pojok kanan Atas pojok kiri Kemudian pojok kiri bawah Itu biasanya diselesaikan dengan laptop atau komputer yang kita miliki Kemudian akan muncul sejumlah menu Pilih program Ya, disitu ada Pilih program Pilih programnya Microsoft Office Ya Atau juga ada tulisan Alt Program Ya, pilih Microsoft Office Setelah kalian sudah memilih Microsoft Office Cari Microsoft Excel Klik Nah, kemudian tunggu hingga tampil layar Microsoft Excel yang masih kosong Nah, kemudian sudah selesai Otomatis Microsoft Excel siap untuk digunakan Saya buatkan Ininya, frateknya Silahkan Saya close dulu yang ini Oke, kita close dulu Nah, yang pertama Kalau di saya Di sini, di pojok kiri Klik start Kebetulan saya menggunakan Microsoft Sorry Kebetulan saya menggunakan Windows 2010 Ya Nah, kita langsung aja Set di sini Microsoft Excel Microsoft Excel Microsoft Kalau misalkan di Microsoft Office-nya Saya menggunakan Microsoft Office 2013 Di sini Ya, pun 2013 Kita klik Nah, ini Kalau misalnya di 2013 Dia masuknya modelnya seperti ini Kalau misalkan di 2020 2008-2007 Dia langsung ke sini Ke lembar kerja Kalau ini Kita harus pilih Blank Walkbox Jadi, 2010 Sampai di 2016 Atau yang terbaru sekarang Ada Blank Walkbox Nah, kita klik dua kali Nah, ini dikatakan Lembar kerja Nah, kemudian setelah itu Kita siap untuk menggunakan Oke ya Kita lanjut ke Bahasan PowerPoint-nya Oke ya Kita lanjutkan Jadi, kita sudah memulai Microsoft Excel Selanjutnya Kita mengenal elemen jendela Microsoft Excel Ya Nah, tidak jauh beda Dengan jendela di Microsoft Word Yang sebelumnya Ya, yang sudah saya kasih materinya Disitu ada menu bar Kemudian ada toolbar standar Kemudian ada toolbar formatting Dimana menu bar berisi deretan menu Yang dapat digunakan Dimana setiap menu mempunyai submenu Masing-masing sesuai dengan fungsi Dari menu induknya Ini dikatakan menu bar Ada file, edit, view, insert, format, tool Dat Windows Health Ini Tampilan di Microsoft 2000 Ya Nah, nanti saya coba akan Tampilkan di Microsoft 2013 Nah, disini toolbar standar Adalah sederetan icon-icon Yang akan sering digunakan Toolbar Digunakan agar kita dapat memilih Dan menjalankan perintah Dengan cepat dan mudah Ini modelnya seperti ini Kemudian ada toolbar formatting Adalah toolbar yang sering kita gunakan Untuk berfungsi dalam hal memformat Lembar kerja Apakah ya Itu rata kiri Rata kanan Rata tengah Kita juga bisa cetak tebal Mirik Atau bergaris bawah Ini gambarnya Ya Kita langsung Praktekin Microsoft Excelnya tadi kebetulan Sudah kita buka Nah, ini yang dikatakan Menubar tadi Ya Oke Ini yang dikatakan menubar File, Home, Insert, Fake Layout Ini yang 2013 Kalau yang disini Ya Ini di tahun 2000 Microsoft Office-nya yang 2000 Ya Ini modelnya seperti ini Ini model lama Kalau misalnya yang terbaru Modelnya seperti ini Ada Home, Insert, Fake Layout, Formal Formulas, Data, Review, View Ini yang dikatakan menubar Ya Nah, kemudian Di situ ada toolbar standar Ada Icon Nah, ini yang dikatakan toolbar Ada Fastay Kemudian Coffee Cut Format printer Dan sebagainya Ya Nah, ini juga ada Di sini juga buat Save Undo, Rendo Review View Ya View Tinggal kita tampilkan Di sini ada New, Open, Email, Withprint Spelling, Sure, Edge, Fending, Short Discuting, dan sebagainya Tinggal kalian Aja di situ Tandanya Kalau misalnya Ingin ditampilkan di sini Ini ada check list Ya Kalau misalnya Di Windows 2013 Sorry, di Windows 2010 Dan menggunakan Microsoft Office 2013 Ya Nah, kemudian Di sini ada yang namanya Toolbar formatting Nah Ini ada Font Untuk mengatur font Size Untuk mengatur size font Ini buat mencetak Tebal Ini untuk Text miring Kemudian Garis bawah Ya Rata kiri Dan rata kanan Yuk Kita langsung saja Ya Kalau misalkan Di Microsoft Word Dia tidak ada Yang ini Ya Yang top Elegant Kemudian Middle Elegant Kemudian Ada yang namanya Bottom Elegant Ini tidak ada Kalau di Microsoft Word Ya Ini harus di Microsoft Excel Ambil contoh Contohnya Percobaan Un Kita format Ini sama Seperti biasa Kita pilih Fontnya Kemudian Size Sama Tebal Miring Garis bawah Kemudian Color Atau warna Ya Rata Kiri Ya Biar kelihatan Ini dia Saya dulu Kemudian Rata Tengah Rata Kanan Ya Di sini Biar posisinya Di tengah Biar kelihatan Kemudian Di sini Di tengah Ya Tadi di bawah Di sini posisinya Kemudian Ini yang paling Ujung Rata Tengah Oke Ini Dikatakan Pemformatan Ya Kita lanjutkan Nah Nah Kemudian Di sini Ada kolom Heading Kepala kolom Adalah Petunjuk lokasi kolom Pada lembar kerja yang aktif Kemudian ada Sel Pointer Petunjuk sel Adalah Petunjuk sel Yang aktif Sel adalah Perpotongan antara Kolom Dengan baris Sel di baris nama Menurut posisi kolom Dan baris Contoh Sel Al Berarti Perpotongan antara Kolom A Dengan baris Formula bar Adalah Tempat kita Untuk mengetikan Nah ini Rumus-rumus Yang akan kita gunakan Nantinya Screwball Ya Fungsi untuk Menggeser Ya Ini yang dikatakan Screwball Di sini juga ada Di Microsoft Excel juga ada Nah di sini Kolom Heading Mana yang dikatakan Kolom Heading Nah ini Ini kolom Heading Atau ini Pointer Nah biasa Orang itu Kalau misalnya Kita buat Mengingat Kalau misalnya A, B, C Ini cuma Dikatakan Kolom Ya Biar ingat Biar cepat Jatuhnya pada kita Ini Tadi apa Tandanya Poin Yang A itu Berarti Self-Pointer Yang ini Self-Pointer Kita sulit Mengingat Kemudian Ini Heading Poin Heading Ya Nah biar Lebih cepat Biasanya Kalau misalkan Kita Mudah Mengingat A, B, C Dan seterusnya Itu dikatakan Kolom Kemudian 1, 2, 3, 4 Itu dikatakan Baris Ya Biar kita Mudah ingat Aja Yang itu Benar Enggak Benar Yang tadi Juga Benar Ya Kita pilih Yang menurut Kalian Mudah Diingat Itu gunakan Ya Karena Rumusnya Omis Rumus Microsoft Excel Itu kalian Paham Dari sininya Nanti Kesananya Mengikuti Ya Kita lanjutkan Di sini Mengakhiri Microsoft Excel Kita dapat Menutup Atau Mengakhirinya Dengan Menggunakan Langkah Langkah Seperti Pilih Dan klik File Exit Atau Klik Tombol Close Kalau misalkan Untuk Mengakhiri Saya yakin Kalian semua Sudah Paham Ya Kalau Mengakhiri Tapi Terkadang Kadang-kadang Mengakhiri Kita langsung Cabut Listriknya Kemudian Sudah Selesai Ya Namun Ada prosedur Yang harus kita Perhatikan Yang itu Benar Enggak Benar Tapi Resiko Yang akan Kalian Dapatkan Itu Lebih besar Dibandingkan Kita Sesuai dengan Prosedur Yang sudah Diajarkan Atau Yang sudah Diterapkan Oleh Microsoft Ya Caranya Ya Banyak Cara Yang pertama Kita close Ini Selesai Kita Contoh Yang kedua Nah Ini Kita Close Disini Ya Oke Kita Ambil Contohnya Close Ya Kalau Misalkan Mau disimpan Kita Save Kalau Misalkan Enggak Don't Save Kalau Misalkan Kita Masih Ada Ini Cancel Ini Masih Posisi Seperti Ini Oke Kita Don't Save Oke Selanjutnya Lembar Kolom Pada Excel Dapat Kita Ubah Sesuai Dengan Keinginan Kita Ada Beberapa Metode Yang Disediakan Oleh Microsoft Excel Yang Pertama Mengubah Latar Kolom Menjadi Lebar Untuk Mengubah Lembar Lebar Untuk Mengubah Lebar Kolom Menjadi Lebar Tentu Dapat Dilakukan Dengan Cara Yang Pertama Letakkan Petunjuk Sel Pada Kolom Yang Akan Kita Rubah Jika Kolom Yang Dirubah Lebih Dari Satu Kolom Maka Serotlah Seturuh Kolom Yang Akan Dirubah Kemudian Yang Kedua Pilih Dan Klik Menu Format Kolom White Maka Kotak Dialog Pengubahan Kolom Akan Ditampilkan Seperti Berikut Kalau Sudah Pada Kolom Isian Kolom White Ketikan Nilai Lebar Kolom Yang Diinginkan Klik Oke Untuk Menutup Kotak Dialog Kita Buka Lagi Microsoft Excel Buka Lagi Biar Kita Lebih Paham Kita Minimai Semuanya Yang Pertama Letakkan Pointer Cell Kita Letakkan Ini Pada Lebih Lebar Contoh Misalnya Segini Oke Ya Pilih Dan Klik Menu Format Pilih Dan Klik Menu Format Pilih Menu Format Nah Ini Ya Oke Klik Pilih Menu Format Kemudian Pilih Kolom White Maka Nah Kemudian Pilih Menu White Column Ini Ada Raw High Column White Nah Ini Yang Akan Kita Rubah Ya Sesuai Yang Kita Inginkan Disini Sudah Kelihatan Gambarnya Ada Kelupaan Sorry Disini Sudah Kelihatan Nah Ini Untuk Bersarang Kesamping Kiri Dan Kanan Ya Kita Klik Kita Rubah Misalkan 25 Nah Kita Oke Secara Otomatis Ini 25 Oke Begitupun Tinggi Atas Tinggi Atas Tinggi Bawah Atau Tinggi Rendah Atau Juga Atas Bawah Ya Sebetul Nah Kita Pilih Raw High Nah Kita Buat 10 Kita Oke Ini Modelnya Biar Lebih Kelihatan Kita Kita Perubah Oke Ini Perubahannya Ya Itu Untuk Pengaturan Ini Ya Nah Kemudian Untuk Menggumbah Ini yang tadi Udah ya Untuk Mengubah Lebar Kolom Menggunakan Mouse Agar Sesuai Dengan Panjang Data Ini Kita Tadi Ya Raw High Dari Atas Kebawah Yang Tadi Yang Kedua Yang Saya Jelaskan Ya Nah Yang Tadi Samping Kiri Kesamping Kanan Yang Ini Samping Kiri Kesamping Kanan Yang Ini Atas Sama Bawah Ya Sama Kayak Tadi Tinggal Kita Block Saja Kemudian Pilih Format Kemudian Pilih Kolom White Ya Sama Raw High Ya Oke Selanjutnya Menyimpan Lembar Dengan Nama Line Biasanya Untuk Membuat Duplicate Dari Lembar Kerja Atau Ingin Membuat Lembar Kerja Baru Dengan Format Yang Sama Ya Nah Kita Mau Menyimpan Ini Yang Biasa Menanyakan Apa Bedanya Shape As Sama Shape Ya Kalau Shape As Itu Membuat Duplicate Lembar Kerja Atau Ingin Membuat Lembar Kerja Yang Baru Dengan Format Yang Sama Ya Misalkan Lembar Kerjanya Satu Ya Kemudian Nama Filenya Ada Dua Dengan Nama Yang Berbeda Contoh Ini Perbedaan Shape As Kalau Shape Cuma Satu Nama Satu File Kalau Misalkan Shape As Dia Itu Dua Nama Satu File Satu File Yang Sama Ya Contoh Disini Kita Ambil Save Dulu Ini Save Ya Kita Ambil Contoh Di Dokumen Ini Save Kita Buat Folder Buat Folder Baru Ya New Folder Percobaan Percobaan Open Pastikan Posisinya Seperti ini Kalau Menyimpan Disini Dokumen Percobaan Folder Dokumen Folder Percobaan 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 Ini yang dikatakan Satu file Satu nama Satu file Satu nama Ini Dikatakan Dua file Sorry Dua nama Box Satu Box Dua Tapi Isinya Sama File Sama Modelnya Seperti ini Ya Kita yang Box Duanya Juga Box Dua Juga Sama Modelnya Seperti ini Itu Bedanya Save Sama Save As Ya Kemudian Menggunakan Rumus Formula Dan Rumus Merupakan Bagian Terpenting Dari Program Excel Ini Karena Setiap Tabel Dan Dokumen Yang kita Ketik Akan Selalu Berhubungan Dengan Rumus Dan Fungsi Operator Matematika Yang akan Sering Digunakan Dalam Rumus Yang Pertama Plus Penyumlahan Ini Biasa Ini Ada Di HP Kalian Juga Ya Teknologi Yang lain Juga Ada Di Kalkulator Biasa Digunakan Ini Modelnya Ini V Percent Ini Bagi Ini Kali Ya Oke Nah Contohnya Kita Buka Yang Dari File Box 1 Kita Gunakan Kita Mau Menggunakan Fungsi Rumus Penjumlahan Kita bisa Langsung Biasanya Kalau Misalkan Rumus Kita Gunakan Sama Dengan Misalkan 60 Ditambah 60 Kita Enter Ini Penjumlahan Oke Sama Dengan 70 Dikurang 40 Ini Pengurangan Oke Lagi Sama Dengan 90 Dibagi Tadi Bagi Menggunakan Ini Ya Slash Bagi 3 Ya Oke 30 Kemudian Buat Kali 6 Dikali 8 Oke Sama Dengan Sama Dengan Nah Kemudian Ada Persen Sama Dengan 8 Persen Diambil 2 Persen Contoh Nah Itu Itu Persen Oke Ini Penjumlahan Pengurangan Pembagian Pembagian Perkalian Persentase Oke Nah Kita lanjutkan Disini Function Fungsi Sebenarnya Adalah rumus Yang sudah disediakan Oleh Excel Yang akan membantu Dalam proses Perhitungan Sesuai dengan Kebutuhan kita Cara Menulis Fungsi Menulis fungsi secara langsung Atau manual Letakkan Penunjuk Cell Pada cell Tempat hasil fungsi Akan ditampilkan Misalnya Cell C6 Ketikan Zoom C4 C5 Tekan tombol Enter Untuk Memprosesnya Fungsi Dibagi Berdasarkan Kelompok Seperti Kelompok Finansial Date Dan Time Made Dan Try Statistical Database Dan Satu kelompok Untuk fungsi Yang sering Digunakan Moles Vestilion Fungsi Yang sering Digunakan Yang pertama Fungsi Alverag Disini Proposi Untuk Mencari Nilai Rata-rata Dari Sekumpulan Data Fungsi Logika Atau Fungsi I Fungsi Ini Digunakan Jika Data Yang dimasukkan Mempunyai Kondisi Tertentu Nah Ini Kita Ambil Contoh Modulnya Seperti Ini Kita Buat Modulnya Seperti Ini Fungsi Statistik Daftar Nilai Sekolah Menengah Kejuruan Oke Kita Buat Fungsi Fungsi Statistik Nanti Kita Bareng Bareng Kalian Lihat Gimana Cara Pengaturan Kolom Fungsi Statistik Daftar Nilai Sekolah Menengah Jujuan Dan Nilai Sekolah Menengah Jujuan Oke Kemudian Disini Ada apa Aja Nomor Nama Nilai Nomor Nama Nilai Kemudian Nilai Nilai Ada Nilai Apa Aja AKPI MTK Bahasa Inggris Bahasa Indonesia PMKN PAI Kemudian Ada Matematika Bahasa Inggris Bahasa Indonesia Indonesia Kemudian Ada PAI PAI PTAI Kemudian Ada Nilai Rata 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 Sudah 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 Kemudian Disini Ada Total Kita Kasih 10 1 1 2 1 2 Kita Ambil 5 Aja Ini Bisa Otomatis Kalau Misalkan Kita Mau Otomatis Kita Lock Dari Nomor 1 Sampai Nomor 2 Kita Arahkan Kursus Kita Disini Pastikan Posisinya Seperti Ini Klik Dua Kali Pada Mouse Tahan Geser Ya Nah Ini Otomatis Oke Kita Ketengah Nah Kemudian Disini Ada Total Terkecil Terbesar Jumlah Siswa Kita Langkah Total Kemudian Nilai Terkecil Terkecil Nilai Terbesar Jumlah Nilai Ya Mau Nilai Terkecil Nilai Terrentah Sama Nilai Terbesar Nilai Tertinggi Sama Ya Oke Kita Nama Namain Disini Ya Biar Kita Ini Andi Andi Timur Timur Lagi Sama Pinar Terbesar Bambang Sisi Bambang Sisi Nah Kita Perhatikan Ya Bagaimana Cara Matur Nah Ini Modelnya Seperti Ini Kalau Misalkan Udah Seperti Ini Kita Bisa Juga Geser Nah Ini Modelnya Kita Geserkan Sini Caranya Klik Dua Kali Pada Ini Geser Samping Kiri Persuaikan Ini Juga Nah Kalau Misalkan Posisinya Seperti Ini Kita Mau Ngasih Jarak Mau Menambahkan Baris Ya Kita Klik Disini Oke Kemudian Pilih Insert Ini Bertambah Juga Sama Kita Blok Disini Paling Atas Disini Pastikan Posisi Seperti Ini Kemudian Kita Pilih Kita Atur Nilainya Disini 55 80 84 55 80 90 6 7 7 5 5 5 Maaf Ya Apabila Ada Nama Yang Kebetulan Menyamain Bukan Menanti Ini Ini Faktor Ketidak Sengajaan Ya Oke 7 7 6 5 7 8 9 7 Eh Sorry 8 7 Kemudian 90 8 7 6 7 8 7 9 90 6 7 7 5 5 5 5 6 6 6 6 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 Oke kita atur kita geserin klik dua kali klik dua kali klik dua kali kita mau ngasih tampil yang salah ini belum ada tabelnya ya kalau misalnya paling keliru coba udah ada tabelnya enggak ini cuman alat bantu ya kalau di Microsoft Excel buktinya gimana dilihat kita lihat print preview nya disini ya ada print preview ini ini enggak ada tabelnya kan Hai ini ya Oke ini enggak ada tabelnya kita atur nah kita buat bikin tabel kita blog dari sini sampai sini kita lanjutkan sampai sini ya Nah kemudian kita pilih border pilih alborder ya kita mau mengkreasikan tampilan tabelnya gimana kita pilih more border kita tunggu nah ini ada style pinggir-pinggirnya saja ya saya ambil contoh kalau misalkan tengahnya tengahnya ya saya ambil contoh yang pinggir-pinggirnya aja atau sampingnya kita oke nah kita klik dua kali disini ini ya kalau digambarkan disini nyatu nih kita mau menyatukan berkelihatan api dari sini sampai sini ya kita blok nah ini kemudian pilih mergue and center Hai pilih mid-middle nah ini aturannya ya ini juga sama di blok dari atas ke bawah kita sesuaikan ya kalau misalkan menggunakan mergue and center kalian membutuhkannya seperti apa yang mau ke samping kiri atau samping kanan atas atau bawah kita sesuaikan kalau ke atas modelnya kayak ini ya kita pilih mergue and center kalau samping kayak tadi yang ini ya kita blok dari samping dari sini ke sini ya dari kolom D sampai I tapi cuma satu tabel ya atau satu baris ya nah ini juga sama di atas ke bawah kita pilih mergue and center juga sama kita pilih berge and center pilih middle biar ke tengah ini juga sama kita ketengahin pilih middle biar posisinya di tengah yang kayak gini ya ini biar kita ketengahin semuanya kata tengah ya nah ini base Indonesia biar kelihatan lebih singkat Indonesia aja kita simpan dulu pastikan kalau misalkan kalian ini mah sekedar saran dari saya kalau misalkan kalian udah ngetik ya udah membuat tempat kerja udah setengah jangan lupa disimpan dulu ya soalnya kita mencegah takutnya mati lampu ya kemudian kita udah setengah jalan gak kesimpan kita mulai dari awal ya makanya ketika kalian mulai diusahakan posisi udah disimpan kalau misalkan udah mati lampu atau laptopnya gak ketahuan udah lobet tiba-tiba mati itu aman file gak bahkan hilang kalau misalkan udah simpan kalau sebaliknya itu bisa hilang ya kalian udah capek-capek udah sia-sia hilang begitu saja ya keselnya dimana pasti kalian tahu ya oke nah kemudian disini fungsi statistik kita lanjutkan ya ini kita ketengahin biar kelihatan rapi kita ketengahin ini meridian centernya kita ketengahin nah ini nah ini kita satukan yang tadi saya bilang kalau misalkan mau di meridian center ke samping kiri kanan kita pilihnya modelnya seperti ini kita meridian center oke ya ini juga sama meridian center ini juga sama meridian center ini juga sama ini juga sama kita gunakan meridian center ya nah pesan dari saya ketika kalian udah melihat video tutorial ini coba kalian sambil praktekin sendiri ya ikutin langkah-langkahnya nah karena kalau misalkan di komputer kalau misalkan kalian tidak praktek ya cepat lupa ya janganpun komputer yang lain juga kalau misalkan kalian nggak mencoba sendiri itu pasti lupa ya oke sekedar sharing saja ya alamat saya begitu kalau misalkan kita pengen pahamnya lebih cepat mengenai komputer khususnya di Microsoft Excel ya kalian sering nyoba nyoba dan nyoba ya ketika kalian ada masalah ya atau error silahkan kalian tanyakan di kolom komentar ya kenapa errornya kalau segi kayak gini padahal udah ngikutin sesuai yang saya berikan ya tapi ternyata error silahkan tanyakan di kolom komentar yang sudah disediakan ya jangan malu jangan sungguh kalau misalkan ini jangan aja kirim ke email saya kalau mau misalkan oh saya maunya secara javri pinta nomor ininya silahkan mau lewat email silahkan ya gimana baiknya yang penting kita sama-sama maju jangan sampai kalian tidak ini ya komentar enggak ini enggak ya oke kita oke modelnya seperti ini ini sudah jadi ya oke ini pengaturan yang sudah jadi yang biasa kalian temukan kalau misalkan di di ini apa namanya di akunting di keuangan ya di data pendataan khususnya angka ya entah itu dinilai rapor kemudian penilaian kemudian pendataan ya biasanya modelnya seperti ini ya tinggal kita ini aja sesuaikan keperluan dan sesuaikan kebutuhannya dan disini ya kalau disini kan contoh pakai predikat sama keterangan ya nah ini nanti kita lanjutkan di lembar kerja yang selanjutnya kita ambil rata-rata sama ini aja ya disini kan ada yang namanya fungsi logika if kita kalau misal fungsi logika if kita nyusul nanti sekalian ya nah kemudian ada disini biasanya fungsi ini dibantu sama dengan lebih dari kurang dari kalau fungsi if ya dan disini kita akan coba mempraktekkan dari fungsi alverag ya kemudian fungsi max min cons ya gitu kalau yang ini nanti yang saya bilang tadi yang kedua fungsi ya kita praktekin ini dulu nilai rata-rata tadi menggunakan alverag caranya kita gunakan sama dengan oke kalau misalkan kita memulai rumus itu pastikan yang dimulai dengan sama dengan kita mau nyari nilai rata-rata KKPI sampai PPKN ya tadi yang sudah dijelaskan yang ini letakkan point 7 sel nah letakkan kemudian ketikan sum nah ini ya kalau misalkan fungsinya sum ini letakkan disini point sel kemudian sama dengan tadi kan C6 nah kalau ini berarti D6 ya kenapa nanti ya kemudian oh kita kelupaan rumusnya belum kita tulis alverag D6 ya D6 nah disini ini yang dikatakan fungsi yang sudah disediakan sama Microsoft Excel contohnya nah ini fungsi-fungsi ini sebenarnya banyak ya namun disini saya membuat video itu fungsi yang biasa digunakan ya orang-orang di bagian akunting di bagian administrasi pendataan perhitungan ya saya kan menggunakan itu dulu lebih dahulu ya ya nah kita menggunakan alverag nah ini tulisannya seperti ini ingat jangan sampai salah huruf ya atau salah tulis ya salah tulis salah huruf kalau huruf kecilu besar tidak pengaruh ya misalkan alverag D kalau harusnya pakai V kalian pakai P ya itu gak bakal bisa makanya harus bener-bener diteliti ya nah D6 titik 2 kemudian I6 tutup burung enter ya ini modelnya nah kalau misalkan kalian menemukan tampilan seperti ini harusnya sih ini hasilnya 75 ya berarti kita di sini nih ada ya ya kalian sesuaikan ini berbanyak ini di sederhanakan 75 oke ya jelaskan alverag itu rumusnya buat menyari rata-rata D6 karena ini kolomnya di posisi D kemudian ini barisnya ada di 6 titik 2 sampai ya terkadang tipe formatan laptop itu berbeda ada yang menggunakan titik 2 sampai itu ya ini yang dikatakan titik 2 ya buat titik ini ya nah kemudian ada juga ada yang menggunakan titik koma maksud titik koma ini modelnya seperti ini nih ini ada juga yang menggunakan titik koma kemudian ada yang menggunakan koma ada yang menggunakan titik ya oke kuncinya kalau misalkan itu benar atau tidak disini warnanya sama ketika warna merah merah semua sampai selesai ya ketika warnanya biru biru semua sampai selesai modelnya yang kurang benar nah ini ini kurang benar hasil hasil tapi disini gak sesuai datanya atau jumlah nilai rata-ratanya ya oke ya lagi dengan alfera G oke kemudian tadi kita ketik sekarang kita langsung arahkan aja kursornya ke baris dan kolom yang kita 7 klik disini D7 titik 2 sampai ya kita klik disini kita klik D7 tutup burung enter oke ya ini kita sederhanakan nah kalau udah seperti ini kita bisa tarik ya dari sini kita klik tuh tanda klik 2 kali tahan geser ya ini secara otomatis nah enaknya kalau di microsoft excel begini kita udah tahu rumus 1 udah kesananya kita bisa ya sekarang kita total 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 menggunakan rumus zoom zoom 20 kalau tadi dari samping kiri ke samping kanan sekarang dari atas ke bawah berarti D 6 titik 2 sampai D 10 nah ini dari atas ke bawah ya kita sesuaikan lembar kerjanya ya kita enter lagi lagi sama dengan zoom ya buka kurung ini titik 2 sampai sini ya tutup kurung enter kita geser ini juga bisa kita geser ke samping kanan nah ya ini kebanyakan kita desimalkan aja kecilkan oke ya nah terkecil kita gunakan min min oke kita mulai D6 titik 2 kemudian D 10 10 70 enter sama dengan min 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 buka kurung kita klik disini titik 2 kita klik disini tutup kurung enter oke ya kita geser oke ya ini juga ini terbesar sama dengan max buka kurung D6 titik 2 D10 tutup kurung enter ya oke sama dengan max buka kurung kita klik disini titik 2 kita klik disini tutup kurung enter ya kita geser S kurang 1 nah kita pikirin desimalnya dan jumlah nilai ini bukan jumlah nilai ini ya jumlah data jumlah data kita klik disini seter seter sama dengan call ya untuk disini disini ya ditutup kurung enter lima, ini kan lima data oke ya nah oke mungkin ini praktek yang menggunakan nilai rata-rata, nilai rata-rata atau rumus A-R-A-G total atau rumus sum, kemudian nilai terkecil atau rumus min, nilai terbesar atau rumus mark, nilai jumlah data atau rumus count oke, terima kasih mungkin untuk pertemuan pada kali ini cukup sampai disini apabila ada yang kurang paham atau kurang mengerti, silahkan komentar yang sudah tersedia di bawah kalau misalkan bermanfaat video yang lupa di share video yang disampaikan silahkan subscribe like, komen kalau tidak berlaku keberatan silahkan di share ya kemudahan pada kesempatan kali ini ya bisa membuat manfaat buat kalian semua ya khususnya saya juga ya umumnya buat kita semua ya biar lebih semangat lagi karena kenapa sekarang di era teknologi perkembangannya udah semakin cepat ya jangan sampai kita ketinggalan ya jangankan hitungan hari hitungan detik saja teknologi itu bisa berubah makanya dari sekarang kita mulai ya nah untuk ini function kita lanjutkan di materi selanjutnya oke terima kasih assalamualaikum orang untuk lori wabarakatuh salam semangat ya salam subscribe komen like dan share ya biar saya lebih semangat lagi ya